Uang elektronik di Gardu Tol masih hadapi ragam tantangan dalam penerapannya. PT Jasa Marga sebagai operator layanan jalan tol mencoba menguraikan pangkal masalahnya. Bapak, uang elektronik ini kan sudah berjalan kurang lebih satu bulan ya di pintu tol. Ada pendapat misalnya dari YLKI, juga sebagian pengguna jalan yang merasa bahwa dengan penerapan uang elektronik ini di pintu tol itu masih terjadi antrian. Pendapat Bapak gimana? Secara standar, transaksi elektronik ini seharusnya mengurangi waktu transaksi dan kita bisa membayangkan skenario-nya. Nah kemudian bagaimana dalam pelaksanaannya? Mungkin memang dalam pelaksanaannya masih ada beberapa pengguna jalan tol yang kerap memang kita temui ya ada beberapa kasus. Gimana misalnya saldo kurang, di gerbang masuk sudah bisa nge-taip, terbuka. Tapi ternyata di gerbang tertutup, dia ketahan karena saldonya kurang, tidak mencukupi gitu ya. Jadi memang kami himbau ya supaya pengguna jalan memperhatikan lah bahwa harus transaksi sekarang di jalan tol harus dengan mentunai. Sering terjadi ya Pak, pengguna jalan sekarang itu misalnya nggak ada, itu yang sering terjadi itu pinjem ke mobil belakang. Pendapat Bapak gimana? Yang mungkin kami harapkan untuk tidak terjadi, itu yang kami harapkan tidak dilakukan oleh pengguna jalan. Jadi sebenarnya dengan adanya pembelakuan transaksi 100% mentunai di jalan tol, kami harapkan ada kebiasaan baru. Perubahan behavior dari masyarakat pengguna jalan tol ya. Jadi kami menghimbau perubahan kebiasaan. Satu, pastikan sebelum masuk ke jalan tol Anda memang sudah punya uang elektronik. Nah yang kedua, pastikan sebelum masuk ke jalan tol, uang elektronik Anda saldonya cukup. Kita kan sudah tahu perjalanan kita saldonya berapa, pastikan saldonya cukup. Sehingga kalau saldonya misalnya kurang, pastikan ditopapkan lebih dahulu. Dan channel top up itu banyak sekali disediakan oleh perbankan. Dan yang ketiga, pastikan Anda menempatkan uang elektronik itu di daerah yang mudah dijangkau gitu. Pastikan di laci dashboard atau di mana yang dalam jangkauan kita. Sehingga begitu masuk, kita tinggal try, kita ambil, dan langsung kita transaksi ke jalan tol. Nah saya pikir tiga kebiasaan itu yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Cara nge-tapnya Pak, biar nggak salahkan seringkali mungkin nggak kebiasa, jadi ke-detect-nya dua kali atau lima. Nah reader ini memang merupakan bagian dari peralatan transaksi yang disediakan oleh perbankan. Nah kami terus memonitor kondisi reader ini dan memang kami komunikasikan dengan perbankan agar terhadap reader-reader yang sudah tidak sensitif itu agar segera dilakukan penggantian gitu ya. Tapi kami juga himbau kepada pengguna jalan, itu kalau misalnya mau masuk ke gerbang, pertama ya pastikan ya untuk peping itu tidak usah dilakukan misalnya digoyang-goyang, diputer-puter, atau diangkat terus ditempel lagi. Tempelkan saja secara biasa di reader-nya gitu ya. Kemudian lihat ada informasi papan display yang berwarna kuning itu. Nah begitu papan display warna kuning itu ada warna lampu merah dan hijau. Begitu lampu hijau menyala, terus ada saldo kita yang tertara di situ. Nah berarti itu transaksi sudah terjadi, baru itu diangkat, ditarik. Kemudian palang akan terbuka. Di sisi lain, jasa marga berkoordinasi dengan perbankan dan Bank Indonesia menambah fasilitas isi ulang kartu di gardu tol. Sebelumnya dari seluruh gerbang tol tanah air, hanya ada 13 gardu tol yang layani isi ulang saldo kartu. Kini jumlah tersebut sudah bertambah hingga 44 gardu. Namun menurut jasa marga, peningkatan fasilitas isi ulang di gardu tol hanya untuk antisipasi keadaan darurat. Masyarakat tetap dihimbau untuk mengisi ulang saldo kartu di sarana yang telah disediakan, seperti ATM, minimarket, dan halte Transjakarta. Pemerintah menerapkan biaya untuk isi ulang kartu uang elektronik dengan nominal dan kondisi tertentu. Mengapa isi ulang saldo ini perlu dikenakan biaya? Selanjutnya dalam satu Indonesia.